Intro Ribuan masa hadiri deklarasi ganti presiden 2019 di Monas Ribuan orang yang tergabung dalam gerakan nomor 2019 ganti presiden memadati lapangan silang Monas, Gambir, Minggu, 6 Mei 2018 Aktivis Neno Arisman yang berorasi di atas mobil komando tak henti-hentinya menyerukan Tagline ganti presiden Mereka menyerukan pergantian pemimpin secara konstitusional melalui pemilihan presiden, Pilpres, 2019 Sebagian peserta mengaku datang sejak dini hari tadi Masa yang datang pun mengenakan kas dengan tulisan ganti presiden 2019 Rakyat kita sudah jengah dengan kondisi saat ini Mari kita galang kekuatan untuk menghadirkan adanya pemimpin baru Kata Neno yang berdiri di atas mobil komando dengan pengerah suara di sisi barat Monas Selain orasi, masa menyanyikan lagu-lagu yang menyerukan pergantian presiden Ikuti saya ya, kalau saya nyanyi 2019 nanti dijawab ganti presiden, kata Neno Acara ini rencananya akan berlangsung hingga pukul 11 WIB Dengan diisi oleh orasi dari beberapa tokoh diantaranya Ketua DPP PKS Mardani Alisra Di sisi lain, ada kegiatan Car Free Day, CFD, yang berlangsung seperti biasa Mereka tak tampak terganggu dengan adanya kegiatan ini karena orasi dijaga oleh barikade polisi Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, pengamanan terhadap kegiatan tersebut dilakukan seperti pengamanan biasanya Ada 5 ribuan lebih gabungan TNI Polri, kata Argo di Arna Car Free Day, Bundaran Hai, Jakarta Awalnya dikabarkan kegiatan ini akan dilaksanakan di Arna CFD, namun bergeser ke silang Monas Barat atau Taman Aspirasi Argo menganggap peraturan gubernur secara tegas melarang CFD digunakan untuk kepentingan di luar ketentuan CFD Kegiatan deklarasi 2019 ganti Presiden pun bergeser ke Taman Aspirasi Argo mengaku tak khawatir kegiatan ini akan mengganggu masyarakat yang melaksanakan kegiatan CFD Gak ya, jauh posisinya, dari Arna CFD, katanya Terima kasih telah menonton!